Ya pemirsa, Bupati Batanghari menghadiri acara pisah sambut Bupati Muaro Jambi pada Senin pagi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kinerja pasangan Bupati Muaro Jambi Mas Nabusro dan Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno selama mencabat. Dalam acara pisah sambut Bupati Muaro Jambi yang dikelar di Gedung Serbaguna pada Senin 23 Mei 2022, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief menghadiri secara langsung kegiatan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil yang pernah menjabat sebagai sekretaris daerah Muaro Jambi pada masa kepemimpinan Bupati Muaro Jambi Mas Nabusro dan Bambang Bayu Suseno, mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kinerja dari Bupati Masnah. Dirinya juga mengatakan banyak mendapat bimbingan dari Bupati Masnah mengenai politik terlebih pada saat ia akan mencalonkan diri menjadi Bupati Batanghari. Selain itu, dirinya juga mengatakan memang tidak semua program maupun rencana pembangunan pasangan Bupati Muaro Jambi Mas Nabusro dan Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno yang tercapai ataupun masih tertunda. Bupati Fadil berharap hal tersebut nantinya dapat dilanjutkan oleh PJ Bupati Muaro Jambi yang baru dan dapat menjalankan RPJMD dengan sebaik-baiknya. Atas pengabdian dari Ibu Aja Masnah dengan Bapak Bambang Bayu Suseno yang telah mengabdi selama lima tahun di Bupati Muaro Jambi. Saya selaku bekas bawaan, beliau berdua, merasakan begitu banyak bimbingan, bimbingan beliau. Setelah akhir perusahaan politik, karena saya berdua negeri, mau nyarat Bupati yang menjalankan politiknya dari kuasa, kemudian begitu banyak hal-hal yang dapat kita lihat yang menjalankan pertumbuhan Bupati Muaro Jambi. Apakah selesai, belum selesai. Dengan dengan adanya Jambi ini, mudah-mudahan MPJMD, Bupati Muaro Jambi, Bupati Muaro Jambi tuntas. Bisa mendapat tambahan waktu, karena akibat pendemi komis-komiswa. Dan kita yakin, sudah banyak hal baik yang kita lakukan oleh Bupati Muaro Jambi selama menjabat selama lima tahun di Bupati Muaro Jambi. Kami sebagai mantan bawaannya, merasa sangat besar jasa beliau kepada saya, sehingga bisa membuat saya menjadi Bupati Betang Hari. Terima kasih telah menonton!